Praise the Lord, Puji Tuhan. Tadi sudah didoakan bahwa hari ini Anda akan mengalami kelepasan, Anda akan mengalami berkat, Anda akan mengalami jamahan dari Tuhan, Anda akan dibawa lebih dalam mengenal Tuhan lagi, Anda akan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi saya percaya Anda akan dipakai Tuhan dengan lebih dasyat lagi. Amin, Puji Tuhan, Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengasih kami lebih dahulu sebelum kami mengasih Engkau. Adalah satu kehormatan di mana Engkau memakai kami, Engkau memilih kami. Adalah hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikut Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak saudara untuk buka di dalam buku Filipi fasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi fasal yang kedua, ayat yang kelima. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk, saya percaya Anda waktu masuk tadi mendapat bulletin ini, Breathe judulnya. Dan tadi sudah diumumkan bahwa mulai besok kita mau berpuasa selama tujuh hari. Ya, tujuh hari kita berpuasa bersama-sama. Nah saudara, Apa tujuan daripada puasa ini? Ada saudara yang tanya ini, kalau kita puasa fokusnya apa? Fokusnya adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. The Lordship of Jesus. Jadi fokus kita selama satu minggu ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Maksudnya apa, Mas Dur? Maksudnya begini, biasanya orang itu hanya mau mengenal Yesus sebagai juru selamat. Saya mau selamat. Saya mau keluarga saya selamat. Saya mau bisnis saya selamat. Saya mau, saya selamat nanti kalau saya mati masuk surga, nggak masuk neraka. Semuanya itu benar saudara, Yesus adalah Savior. Dia adalah juru selamat. Tapi selain daripada itu saudara, ada orang-orang yang mau Yesus sebagai juru selamat, tapi nggak mau Yesus sebagai Tuhan. Nah di dalam fokus kita satu minggu ini, kita mau berdoa dan berpuasa, merendahkan diri supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Bukan hanya menjadi juru selamat, tapi menjadi Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Nah itu sebabnya saudara kali ini, bukan hanya ada prayer points, tapi diberikan renungan, harian, hari demi hari. Dan kalau saudara lihat di sini, saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saudara di hari pertama, Anda perlu dipersiapkan. Anda perlu dipersiapkan supaya Anda bisa ready, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang merefleksi di mana Anda mengikut Tuhan. Di mana posisi Anda saat ini secara rohani. Di sini Anda ditanya, where am I in my walk with the Lord? Ini ada reflection, questions. Supaya waktu berpuasa, ada renungannya di sini, lalu Anda bertanya, bukan kepada orang lain, tapi Anda bertanya kepada diri sendiri. Waktu kita merendahkan diri, maka kita akan bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Merendahkan diri dan berdoa dan berpuasa. Bukan hanya berpuasa, tapi nonton film, pergi shopping, sibuk-sibuk. Bukan gitu saudara. Berpuasa kita merendahkan diri, enggak makan, terserah saudara, Anda skip satu meal boleh, mau breakfast atau lunch atau dinner, terserah Anda. Anda pilih, mau skip dua meal, silahkan. Mau tiga meal, silahkan. Anda mau juice fast, ada saudara. Anda jemaat kita juga yang juice fast. Maksudnya apa? Puasa hanya minum juice. Ada yang berpuasa hanya minum air. Saudara, Anda yang saya tahu ya, puasa itu, kita enggak membanding-bandingkan diri kita sama diri orang lain, tapi kita mau merendahkan diri sama Tuhan. Anda enggak bisa bertanya sama orang lain, oh kamu puasa skip berapa meal, satu meal, oh gue dua meal. Bukan begitu saudara, bukan gagah-gagahan, bukan sok-sokan, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, berpuasa itu kita enggak makan, kita simpan waktu untuk berdoa dan firman. simpan waktu, baca firman Tuhan, dan berdoa. Amin saudara. Hari yang kedua, dituliskan di sini dalam renungan, Tuhan menjadi Tuhan atas dompet kita, atas finance kita. Hari yang berikutnya, supaya Tuhan menjadi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Hari yang keempat, Tuhan menjadi Tuhan di dalam rumah tangga kita. di rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan besan, mantu dengan mertua, macam-macam. Saudara Tuhan menjadi Tuhan di dalam rumah tangga saudara. Dan yang berikutnya di sini, saudara mendapat pimpinan untuk langkah-langkah selanjutnya, maju terus dalam Tuhan. Masmur 32 ayat yang ke-8, dia akan mengajar kita, menasihati kita, memberikan instruksi kepada kita, dan matanya Tuhan tertuju kepada kita, kepada saudara. Luar biasa sekali. Dan hari yang ke-6, gimana Tuhan pakai kita, di dalam Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita ini pergi dan menjadi saksi, bersaksi, menjadi saksi, bersaksi. Amin, saudara. Oke. Dan hari yang berikutnya, every day, walaupun hanya tujuh hari, saudara, tapi setelah tujuh hari, kita membuat ini menjadi satu panutan. Menjadi satu panutan, bahwa Tuhan, ini yang kau mau dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, di dalam anak-anak saya, dan semuanya ini, Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan bukan hanya menjadi juru selamat, Tuhan menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, berarti kalau dia suruh kita sesuatu, kita gak bisa bilang no. Kalau Tuhan adalah Tuhan, apa yang dia omong, pasti kita semestinya ngomongnya iya. Amin, saudara. Jadi ini, saudara, saya mau Anda, saya mau Anda, bawa pulang pakai ini untuk renungan, dan bisa memimpin, membantu Anda untuk bisa fokus. Yang berikutnya, tadi diumumkan, dan sebetulnya sudah dari minggu-minggu lalu, diumumkan mengenai kita ada kegiatan, equipping, di mana kita ada apa, saudara, masih ingat, saudara? Children on the front line, anak-anak, ada biayanya di situ. Lalu ada apa, mega camp untuk youth, untuk remaja, ada biayanya di situ. Lalu ada men's summit, ada biayanya di situ. Saya mau jelaskan kepada Anda, waduh, kok banyak sekali biayanya ya, apakah gereja ini sekarang sedikit-sedikit bayar. Tidak, saudara, Tidak. Dengarkan isi hati saya, kalau Anda ada kebutuhan financial, tidak usah bayar. Saya mau Anda daftar. Kita sebagai gereja, umat Tuhan, we are not after money. I am after building my people. God's people. Amin, saudara? Saya mau supaya anak-anak saudara maju. Entah itu anak kecil, entah itu anak remaja, entah itu suami, entah itu siapapun, saudara. Itu sebabnya kita juga ada financial peace university. Tujuan saya begitu. Kalau Anda ada kesulitan keuangan, jangan malu, datang kepada care sell leaders Anda. Datang kepada Pastor Tom, datang kepada saya, atau Ibu Rosa, atau ke istri saya, datang ngomong. Tapi lebih lagi, Anda akan dekat sama care sell leader Anda tentunya. Amin, saudara? Kalau Anda ada kebutuhan financial, Anda nggak bisa bayar semuanya, tiga-tiganya, God bless you. Kita akan lengkapi. Itu kerinduan hati saya, saudara. So, I want you to hear my heart. Minggu yang lalu, saudara yang datang, pasti saudara mendengarkan firman yang sudah saya sampaikan mengenai salib, salib Kristus, salib Kristus, salib luar biasa sekali. Saudara, salib Kristus itu luar biasa. Saya akan memberikan sedikit ulasan. Anda yang nggak hadir minggu lalu, saya mohon Anda bisa dapatkan CD-nya, dengarkan di website care sell leaders. Coba perhatikan kalau ada jemaat yang minggu lalu nggak datang, supaya nggak ketinggalan, saudara. Sebab ada kalanya, firman Tuhan yang berseri ini, disampaikan berulang-ulang dari macam-macam sudut, supaya kalau ada Anda yang sampai berhalangan datang, Anda bisa nangkap, Anda bisa mengulangi, Anda bisa mencerna lagi. Amin, saudara. Jadi minggu lalu saya jelaskan bahwa ada orang pakai salib, tapi nggak tahu itu simbol apa sih. Salib itu bukannya simbol hadirat Tuhan, sebetulnya salib itu adalah simbol di mana hadirat Tuhan justru nggak ada. Karena Yesus waktu tergantung di kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di firman yang saya sampaikan minggu yang lalu, Yesus dari mula-mula dia memulai pelayanannya, dia menyamakan dirinya seperti ular tembaga yang dipadang gurun, di mana ular itu adalah sebetulnya lambang daripada kejahatan, lambang daripada setan, saudara, lambang daripada dosa. Tapi Yesus, firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak berdosa, dia menjadi dosa, supaya kita yang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Uh, luar biasa sekali. Dia yang nggak berdosa, dia menjadi dosa. Dengarkan baik-baik, saudara, dia nggak berbuat dosa, tapi dia menjadi dosa. Jadi dia menjadi dosa. Menjadi dosa, apapun dosa, saudara, jadi bukan hanya mencuri, bukan hanya berjinah, atau membunuh, atau macam-macam, saudara, itu semuanya sudah dicakup karena Yesus menjadi dosa untuk kita, supaya kita yang berdosa, kita dibenarkan oleh Kristus. Luar biasa apa nggak, saudara? Jadi kita belajar bahwa ternyata itu kita sebetulnya yang tergantung di kayu salib. Mestinya kita yang dipukulin. Mestinya kita yang mati. Mestinya kita yang tergantung di salib. Tapi Yesus tanggung semuanya itu. Bagian kita, kita bertobat. Bagian kita, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Maka dosa kita, sebagaimana beratnya pun, parahnya pun, bisa diampuni. Amin, saudara. Saya jadi pendeta, bukan karena saya orang yang paling benar, nggak sama sekali, saudara. Saya dulunya juga orang yang nggak benar. Bukan berarti sekarang sudah semuanya benar. Nggak juga, saudara. Tuhan masih bentuk saya terus. Nah, saat ini saya ingin lanjutkan seri yang berikutnya. Yaitu, saya merasa begini, saudara. Yesus itu, Yesus itu kontroversial. Bertentangan. Dari dulu dia bertentangan apa, bertentangan apa yang dia ajarkan itu bertentangan dengan banyak orang, dengan tradisi orang, dengan kebiasaan orang. Dari dulu, saudara. Sekarang, rupanya nggak beda banyak. Sekarang nggak beda banyak. Saya jelaskan maksudnya bertentangan apa. Bukan dia bertentangan dengan orang, tapi dia bertentangan dengan pendapatnya orang. Dia bertentangan, dia beda dengan tradisinya orang. Dia bertentangan dengan pola berpikirnya orang. Tapi bukan dia bertentangan lalu berkelahi, atau pukul orang, atau bunuh orang. Nggak, saudara. Jadi, Yesus itu selalu kontroversial. Nah, ini yang saya mau sampaikan, dimana supaya kita ini bisa tahu betul bahwa kita sebagai pengikut Kristus, Yesus mau kita mengikut Dia, dan kita ini berkemenangan. Berkemenangan setiap hari. Berkemenangan selamanya. Amin, saudara. Kita berkemenangan, berkemenangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa berkemenangan? Yesus itu luar biasa sekali, saudara. Dengan kalau saudara, kira-kira bisa bayangkan ya, Yesus ini omong sama murid-muridnya. Yesus omong sama murid-muridnya, dan Yesus omong dengan, dia omong dengan kita saat ini. Kira-kira begini. Saudara masih ada Filipi tadi ya. Oke, nanti kita baca di sana. Kira-kira Yesus ini bicara begini. Sebentar lagi setan akan melawan saya. Tapi saya akan menang. Dia ngomong sama murid-muridnya. Dia bicara, sebelum itu terjadi, dia sudah bicara. Dia sudah sampaikan. Sebentar lagi setan akan melawan saya, tapi saya akan menang. Nah, saya akan beritahu kepada kamu, dia ngomong sama murid-muridnya, supaya kamu ini bisa menang. Nah, saudara, bagaimana caranya Yesus menang? Yesus itu menang, Yesus itu punya kuasa. Dia bilang sama murid-muridnya, aku bisa menang, sebetulnya kalau aku mau panggil 10 ribu malaikat, itu bisa. Bisa, datang. Tapi, bukan begitu caranya saya menang. Yesus berkata bahwa, aku bisa menang, bukan karena aku adalah singa dari suku Yehuda. Sudah diumumkan, sudah dinubuatkan sebelumnya. Tapi bukan karena itu, Yesus menang. Yesus, ngomong sama murid-muridnya, kira-kira kalau di paraphrase, sekarang diceritakan kira-kira begini ya, Petrus, Andreas, Filipus, dipanggil satu-satu ya, kamu lihat ya nanti ya, saya ini akan ditangkep. Tapi kamu akan lihat nih nanti nih, waktu orang tanya, ada orang nanti yang tanya, waktu mau nangkep saya, saya tanya, kamu cari siapa sih? Yesus. dari Nasaret. Dan waktu saya, jawab, ini yang kamu cari, maka mereka rebah semua. Jadi saudara bisa melihat bahwa, Yesus itu, sebetulnya ngomong begini, aku, memegang, kontrol. Bukan mereka. Minggu lalu saya sudah kasih tahu, Yesus tidak mati, Yesus tidak mati, dia menyerahkan nyawanya. Dia sudah dipukuli, sampai sedemikian rupa, dia tidak mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Yesus tidak ditangkep. Tidak bisa ditangkep. waktu ditanya siapa yang kamu cari, Yesus dari Nasaret, ini saya ini, bepaskan mereka. Kamu cari saya kan? Ini saya. Yang mau nangkep, rebah. Jadi Anda bisa melihat, Yesus itu, He is in control. 100 persen. Luar biasa sekali. Jadi saudara, bagaimana sih caranya? Ternyata, Tuhan memberikan strategi, bagaimana, supaya saudara dan saya bisa menang. Mau gak saudara? Mau tahu apa gak, strateginya apa? Strateginya? Oh gak semua ada yang tahu. Eh, mau. Enggak, enggak. Mau tahu saudara? Siapa yang mau menang di sini? Benar-benar mau menang nih? Oke, kita harapannya kan, wah gitu. Oke, saya kasih rahasianya ya. Tapi saya mau nanya nih, kalau saya kasih tahu rahasianya, kira-kira mau dipakai gak rahasianya? Benar. Ada orang tanya, bagaimana rahasianya, supaya bisa berhasil? Bagaimana bisnis bisa berhasil? Ada orang datang kepada saya, gak selalu saya jawab saudara. Benar gak? Benar, mau-mau tahu. Kalau cuma mau tahu aja, dengerin aja ada di internet banyak. Tapi kalau benar-benar mau tahu dan lakukan, maka Anda pasti akan berhasil. Oke, Filipi fasal 2, ayat yang kelima, ini jawabannya saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. bagaimana kalau ayat 7 dan 8 Anda yang baca? 3, 2, 1. Sama-sama. 8, oh, ternyata ini rahasianya. dia gak panggil malekat. dia mau panggil bisa. orang mau tangkap dia gak bisa saudara. ada saatnya di mana dia setelah membangkitkan Lazarus, orang mau bunuh dia. dia lewat aja dia dari tengah-tengah mereka. orang gak bisa lihat dia. luar biasa. Jesus is always in control. jadi ini ternyata dikatakan disini dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia itu setara dengan Allah. tapi dia tinggalkan. Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah manusia, ya. gak ngerti saya pastor. oke, santai. tenang aja saudara. dia adalah Tuhan, ya. tapi dia tinggalkan kesetaraannya itu dan menjadi sama dengan manusia. dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. jadi kalau mau menang, rendahkan diri. mau menang, saudara, taat. mau menang, bahkan Yesus memberikan teladan, bahkan sampai mati di kayu salim. bukan hanya itu, saudara. satu ayat lagi saya ajak saudara untuk buka di Yesaya fasal yang kelima puluh tiga. minggu lalu sudah saya baca sebagian. tapi saya akan teruskan disini Yesaya fasal yang kelima puluh tiga, ayat yang ketujuh. dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas kalimat yang berikutnya ini enggak gampang, saudara. dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. diam saja, saudara. dia diam saja. seperti induk domba yang keluh, tahu keluh, bisu. seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. ia tidak membuka mulutnya. satu ayat ini dituliskan dua kali ia tidak membuka mulutnya. ia tidak membuka mulutnya. kadang-kadang susah untuk jaga mulut. itu sebabnya Yesua dapat perintah dari Tuhan untuk supaya tembok Yeriko itu runtuh, kelilingin kota, hari yang ketujuh, kelilingin tujuh kali dan enggak boleh ngomong. uff, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? apa yang ada dalam pikiran saudara? saudara, benar atau betul apa yang saudara lakukan kadang-kadang enggak cocok dengan apa yang Anda pikirkan? benar atau betul? kadang-kadang Anda sudah marah dalam hati ini pikiran saudara ya tapi yang keluar lain saudara. Anda lagi makan sama-sama oh jengkel nih sama satu orang ini datangnya terlambat sudah diundang datangnya terlambat kita mau Anda perayaan, Anda jengkel sekali dalam pikiran udah begitu. Tapi sambil makan ya saudara ngomong coba tolong sambalnya dong can you pass the sambal? padahal dalam pikirannya tuh lagi jengkel sekali. kalau kira-kira kita ini tahu apa yang ada di pikiran orang mengerikan lah saudara kalau kita tahu apa yang ada di dalam pikiran yang orang lagi omong sama saudara Anda bisa bisa ngeri juga kalau orang tahu apa yang ada dalam pikiran saya tidak semuanya bisa senang juga saudara karena kadang-kadang dalam pikiran kita ini ada hal yang yang gak baik coba saya ngomong satu hal aja ini saya ingat sesuatu kita berpikir Anda berpikir apa enggak? oke tahukah saudara Anda berpikir Anda pikir itu itu adalah pikiran Anda mungkin gak iblis yang naruh pikiran dalam pikiran Anda sebaliknya mungkin gak Tuhan yang taruh pikiran yang baik itulah sebabnya disini dikatakan supaya kita ini menaruh pikiran yang sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus nah saya akan bacakan ayat lagi disini Yesus meramalkan memprediksikan bukan meramal tapi dia memberitahu lebih dahulu ya prediks dalam bahasa inggrisnya kematiannya dan kebangkitannya coba kita lihat di dalam Markus fasal yang ke delapan Markus delapan ayat yang ke tiga puluh satu dan seterusnya kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari hal ini dikatakannya dengan terus terang dengan apa dengan terus terang sudah disampaikan dengan terus terang coba katakan lagi terus terang lagi katakan terus terang saudara kalau saya suka minta untuk diulang itu itu berarti ada pentingnya saudara kadang-kadang sudah disampaikan dengan terus terang orang masih gak nangkep murid-muridnya aja gak nangkep ya tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia kira-kira kira-kira ya lumrah lah kalau Petrus menegur dia kira-kira apa yang ditegur Petrus kepada Yesus dia gak mau kalau gurunya sampai begini gurunya mengalami penderitaan lalu dibunuh lalu ditolak wah menanggung banyak penderitaan pasti dia gak mau kalau saya ada disitu mungkin saya akan lakukan yang sama ayat yang ke 33 ini mengejutkan maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia wow jadi saudara maksudnya Petrus kira-kira ya baiklah dia gak mau lihat Yesus itu mengalami semua yang tadi sudah di ucapkan di atas maksudnya baik bukankah seringkali kita punya maksud baik tapi maksud baik kita menghalangi kita untuk mengalami hal yang terbaik sometimes you have good intention and your good intention will stumble you for the best ayat 34 lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku nanti kita akan lihat lagi ayat ini karena barang siapa karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena injil ia akan diselamatkannya 36 apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya ayat 38 sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia yang berdosa ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan bapanya diiringi malaikat malaikat kudus ayat 34 ayat 34 tadi kita sudah baca dituliskan disini lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya apa itu menyangkal diri apakah anda tidak punya personality lagi apakah anda akan menjadi orang yang aneh apakah anda tidak sama dengan orang-orang yang lain dalam hal anda tinggal sendirian anda menyendiri tinggal di gua apakah begitu menyangkal diri bukan begitu saudara apakah menyangkal diri kalimat berikutnya dituliskan memikul salibnya salib itu adalah dimana kehendak anda dengan kehendak Tuhan cross itu artinya the cross anda bersimpangan anda berpapasan setiap kita punya keinginan punya rencana punya cita-cita punya pikiran tapi gimana caranya supaya kita bisa mengikut Yesus dengan baik kita lihat firman Tuhan dan kita cocokkan Tuhan apakah ini rencanamu apakah ini tujuanmu buat hidup saya apakah rencanamu buat saya ini disini atau bukan apa Tuhan dan disini jelas sekali saudara bukan menyangkal diri dan mengikul salib saja ikut aku ikut aku follow Jesus follow Jesus saudara biasanya gak cukup banyak firman yang disampaikan mengenai salib gak cukup banyak di Amerika ini khususnya saudara kebanyakan firman yang disampaikan hanya mengenai berkat mengenai sukses bagaimana anda bisa bahagia tujuh langkah supaya anda bisa kaya bukan lapan tujuh saudara saudara gak salah untuk diberkati gak salah untuk menjadi kaya gak salah saudara biasanya kalau ada panggilan ada altar call misalnya altar callnya begini siapa yang ada kebutuhan silahkan maju anda akan didoakan salah apa enggak salah saudara siapa yang mau diberkati mengalami berkat berkat Tuhan silahkan maju ke depan saya akan doakan salah apa enggak salah juga saudara tetapi Yesus waktu membuat altar call siapa yang mau ikut aku silahkan maju ke depan nyangkal diri dan pikul salib oh oh kayaknya gak banyak tuh mikir dulu oh ada orang yang mau didoakin berkat aja malu maju ke depan apalagi suruh pikul salib gak malu pun gak mau kadang-kadang jadi sekarang saya ini ada pertanyaan kalau Yesus berkata kalau kamu mau mengikut saya kamu harus menyangkal dirimu dan pikul salib dan ikut Yesus kira-kira kira-kira dimana salib anda apa sih salib anda saya melihat anda gak ada disini yang bawa salib mungkin ada beberapa yang pakai kalung salib tapi gak ada yang bawa salib saya saya lihat disini lihat sekali lagi deh mungkin ada saudara yang bertanya gak ada kayunya gak ada kayu pastor gak ada kayu mana salib saudara wait a minute salib kristus itu bisa-bisa bukan berarti anda harus bawa kayu salib dulu ada orang yang bernama Arthur blessed keliling Amerika keliling dunia bawa salib kemana-mana untuk penginjilan Tuhan pakai dia secara khusus tapi sekarang ini salib anda itu apa kira-kira mungkin salib anda dikerjaan mungkin salib anda dikerjakan dikerjaan dimana anda ngerasa anda gak dibayar cukup disana tapi anda tahu anda lakukan itu dengan setia karena anda tahu Tuhan tempatkan anda disana mungkin salib anda di rumah anda ada tantangan dengan suami ada tantangan dengan istri denger-dengar orang lain wah udah langsung ditinggal aja deh mungkin salib anda walaupun anda merasa gak bahagia tapi anda tetap doakan suami anda doakan istri anda gak lari aja mungkin salib anda adalah mengasihi orang yang gak mengasihi anda balik anda mengasihi anda mengasihi anda berkorban tapi orang itu gak pernah berterima kasih sama anda tapi Tuhan bilang tetap kasih kasih mungkin salib anda ada ada orang yang mempunyai anak yang gak bisa berjalan duduk aja gak bisa tapi dari lahir lahirnya begitu lalu orang itu bertanya kenapa kenapa kok begini Tuhan saya udah ikut engkau kok punya anak seperti ini mungkin itu salib anda kenapa kok hal itu terjadi mungkin aja saudara Tuhan itu melihat setiap 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 kali anda pulang anda berat hati apa 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 salib 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 itu apa yang berhubungan dengan killing your flesh menyalipkan kedagingan menyalipkan kedagingan apa yang berhubungan dengan menyangkal diri yang berhubungan dengan menyangkal menyangkal diri itu adalah kesombongan belajar Tuhan rendahkan aku Anda berdoa begitu eh ada orang yang nyinggung anda itu Tuhan jawab doa anda artinya supaya anda bisa belajar merendahkan diri anda berkorban anda endure anda bertahan itu artinya anda menyangkal diri menyangkal diri berkorban itu hubungannya erat sekali dengan anda mempunyai relationship dengan Tuhan kalau anda punya relationship dengan Tuhan maka anda akan berkorban anda akan taat anda akan seneng walaupun dagingnya ini gak seneng tahun 80-an saya dan istri saya dan cukup banyak yang masih ke gereja kita sampai saat ini tahun 80-an kebanyakan datang di kebaktian yang bahasa Inggris ada salah satu lagu yang kita suka nyanyikan tahun 80-an rasanya ada bahasa Indonesia tapi saya gak tahu lagunya begini I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus no turning back no turning back Pak JB ingat lagu itu honey siapa lagi wow bagiannya kedua karimatnya begini the world behind me the cross before me the world behind me the cross before me the world behind me the cross before me no turning back no turning back itu lagu yang kita nyanyikan itu lagu powerful bayar harga gak mau menoleh ke belakang jadi ternyata ikut Yesus bukan hanya soal berkat masih mau ikut Yesus yang sebelah sini masih mau ikut Yesus ini saya omong terus terang ternyata ini yang diajarkan Yesus bagaimana kita berkorban bagaimana kita waktu kita taat waktu kita tahu kita cinta sama Tuhan berkorban itu rasanya seneng karena kita bisa menyenangkan orang yang kita cintai di dalam pelayanan dalam doa saya tadi saya katakan adalah satu hak istimewa kalau kita bisa melayani Tuhan saya kalau ada pelayanan apapun yang di gereja ini saya pernah melakukan semuanya dari Asher ya Greeter ya main musik ya lead worship ya apa lagi anything jaga anak-anak ya pernah transportasi ya transportasi dulu saya tahun 81 baru beri mobil saya bagian transportasi suka jemput antar jemput kadang-kadang saya gak bisa antar jemput orang lain pakai mobil saya untuk antar jemput dalam waktu 4 tahun mobil saya itu waktu saya jual mileage nya 231 ribu itu kira-kira 57 ribu satu tahun kalau anda tahu Kelly Blue Book sekarang ini sekarang ini bukan dulu bukan dulu ya dulu satu tahun kira-kira average miles itu 12 ribu satu tahun sekarang berapa saudara 15 ribu menurut Kelly Blue Book saya 36 tahun yang lalu 57 ribu seneng 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 berapa tahun kemudian sudah full time itu waktu itu belum full time saudara belum jadi pendeta masih student tapi menggebu-gebu melayani Tuhan sudah full time sudah jadi pastor Tuhan berkati punya mobil bagus punya beberapa mobil dan baru beli mobil yang paling baru dan paling bagus Tuhan bilang kalau saya minta mobil kamu boleh gak kamu kasih gak boleh Tuhan yang mana Tuhan eh Tuhan gak jawab besoknya lagi doa begitu lagi Paul kalau saya minta mobil kamu kamu kasih gak ya pasti Tuhan yang mana Tuhan gak dijawab besoknya eh Tuhan ngomong lagi maka saya sadar bilang boleh sih boleh kok nanya yang mana kalau tanya kasih Tuhan yang mana yang paling tua yang banyak sudah gundul yang sudah monggok-monggokan atau yang paling bagus nah ya itulah saudara saya omong sama istri Joyce ini Tuhan berdoa begini istri saya itu gampang aja dia bilang ya kalau Tuhan ngomong begitu kasih aja singkat cerita saudara Tuhan pimpin sedemikian rupa ada orang yang membutuhkan saya gak tahu kalau orang itu membutuhkan saya waktu ketemu saya bilang Tuhan Tuhan bicara sama saya untuk kasih mobil ini ke anda wah dia seneng sekali dia seneng lalu dia bilang wah pas ini pas mobil kita barusan rusak ini mobil saya adalah fan apa itu ya lupa saya mercury atau apa harganya 2800 kalau dijual udah tua dan transmissionnya breakdown kalau dibetulin 3800 terima kasih terima kasih kamu kasih saya mobil lalu dia panggil istrinya ini lagi di rumah orang itu ya honey please come down here begitu turun dia bilang ini Paul mau kasih mobil oh ya wah terima kasih istrinya seneng sekali istrinya seneng sekali lalu dia bilang begini maaf ya saya ini bukan bukan rude apa itu bukan kurang sopan tapi saya mau tanya boleh apa enggak boleh kamu mau kasih mobil apa wah saya juga agak kikuk tapi karena dia tanya begitu dan tanya itu polos saya bilang saya mau kasih kamu mobil BMW dia bilang wah saya gak pernah punya mobil BMW tapi kemarin waktu saya berdoa saya udah berdoa ini istrinya bilang saya lagi berdoa 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 saya cari mobil karena budget kita terbatas saya cari mobil merek-merek lain tapi roh Tuhan gerakan untuk pergi ke bagian seksion BMW jadi saya akhirnya buka ke situ dan saya lihat bukan dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri maksudnya apa dari harganya dulu baru ke ini saya gak pernah gak 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 punya katanya jadi jadi saya lingkarin itu saya lingkarin sebentar ya dia naik ke atas dia ambilin dia ambil korannya dia tunjukkan ke saya ini model yang kamu mau kasih ini bukan saya lihat merinding saya exactly the same the best car 7 series BMW saya cerita ini bukan untuk kesombongan bukan saudara ini bagian dari menyangkal diri lalu apa saudara anda berpikir oh pastilah bulan depan dapat mobil yang lebih bagus lagi 3 tahun saudara pakai mobil yang tua benar so again real value is determined by sacrifice nilai anda anda bisa bilang mengasihi Tuhan kalau anda gak mau berkorban buat Tuhan berarti ya gak juga sih seringkali kalau kita bilang mau menyangkal diri itu menyangkal diri saudara saya tadi omong ya ini bukan untuk menyombongan diri atau kebanggaan gak 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 sama sekali enggak saudara ini gak ada hubungannya sama hal yang materi aja ini yang berhubungan dengan ketaatan sama Tuhan saya bisa bayangkan saya akan tutup dengan kesaksian ini saya bisa bayangkan ada seorang hamba Tuhan orang Amerika dia melayani ke China Hunan dia dia mengadakan training buat leaders leaders dengan cara itu mesti hati-hati saudara bahkan many years ago itu masih kalau ketahuan bisa ditangkep saudara yang datang juga bisa ditangkep Bishop Barth juga dulu pernah nyelundupin Alkitab dengan teman-temannya banyak sekali cerita-cerita seperti itu nah ini ada seorang hamba Tuhan mengadakan training secara rahasia di Hunan province ada 22 leaders gereja pemimpin gereja yang hadir secara rahasia mereka itu datang naik kereta 13 jam naik kereta 13 jam begitu sampai di tempat pertemuan mereka masuk aja gantian saudara supaya gak kelihatan supaya gak they disguise themselves begitu sampai di tempat pelatihan itu 22 orang ini duduknya saudara tempat duduk di tempat pertemuan mereka itu kayu tempat duduknya dari kayu lantainya gak ada karpetnya tempat duduknya dari kayu dan ruangannya gak ada AC dan hamba Tuhan dari Amerika ini bikin training satu hari 8 jam terus menerus 8 jam selama 3 hari dan hamba Tuhan dari Amerika ini waktu datang ke China ke tempat itu dia bawa 15 alkitab yang hadir berapa leader saudara 22 jadi kurang 7 ya kurang 7 waktu dia bilang oke kita akan mulai pelatihan kita kita akan buka dari buku 1 Petrus waktu dia bilang begitu saudara ada salah satu leader seorang wanita dia kasih alkitab yang baru dapat itu saudara dikasih ke orang yang gak dapat alkitab penita ini waktu lihat begitu loh kamu nanti bacanya dari mana oh saya sudah hafal dihafalkan semuanya buku 1 Petrus hafal selesai seminar 3 hari orang ini mau pulang mereka berdoa begini mereka ngomong sama pendeta ini saya kita ini mau supaya nanti kita ini bisa seperti kamu bisa memberikan pelatihan pelatihan kita mau seperti pendeta di Amerika seperti gereja di Amerika lalu hamba Tuhan ini bilang jangan jangan jadi seperti saya jangan seperti jadi gereja seperti di Amerika di Amerika orang kalau drive satu jam aja udah jauh bilangnya kamu datang 13 jam lalu ikut pelatihan 8 jam sehari di Amerika kalau khutbah ada kelamaan jemaatnya bisa haleluya sebegitu jemaatnya ini orang-orang ini pendetanya tanya kamu ini dari macam-macam lokasi kamu ber22 ini kira-kira totalnya mengembalakan berapa jemaat sih lalu mereka rundingkan 20 juta totalnya dia bilang begini ini kita kalau pelatihan kalau sampai kita ketahuan kamu dia bilang pendeta ini kamu kamu pasti akan dideportasi segera balik ke Amerika tapi kita ini dipenjara 3 tahun berapa dari kamu disini 22 orang ini yang sudah dipenjara semuanya ikut Yesus saudara saya gak tahu kira-kira kalau Rasul Paulus lagi ngomong-ngomong sama Petrus lagi ngomong-ngomong sama Andreas lagi ngomong-ngomong sama Filipus mereka mungkin ketawa-ketawa disuruh enggak aduh orang-orang sekarang ini datang ke gereja sekali aja rasanya udah berkorban bener kita dulu dipukulin iya si Paulus juga bilang ini sebelah sini dipukulin Petrus bilang iya gue dulu disalib oh saudara jadi kalau kita bilang pengorbanan mobil is nothing do it nothing mereka itu berkorban apa saudara their life ini saudara kalau anda mau lanjut tanya lagi dan masih mau ikut Yesus minggu depan datang lagi saya lanjutin karena ada orang yang berpikir waduh minggu depan salib lagi dan gue gak datang dulu tapi saya omong terus terang ini saudara yang diajarin Yesus ini begini ayo kita the lordship of Jesus Yesus Kristus Tuhan salib Kristus bagaimana dosa itu apa sudah ditanggung yes komitmen kita sama Tuhan gimana mari kita bangkit berdiri oh Jesus Jesus saya tahu anda sudah ikut Yesus saya tahu anda sudah anda menyerahkan anda berkorban apa yang anda bisa punya anda sudah give up anda memberikan berkorban tadinya anda mestinya bisa tinggal dimana tapi anda gak tinggal di tempat yang seperti anda bayangkan impikan anda bisa just walk out anda bisa lari anda bisa ninggalin anak istri suami tapi anda tetap faithful anda meninggalkan karir anda karena anda respon kepada panggilan Tuhan orang lihat anda kayaknya stupid tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan gak pernah lupa akan pengorbanan anda orang bisa lupa Tuhan gak lupa anda ditolak waktu anda menyampaikan kabar baik anda ditolak Tuhan gak lupa Tuhan lihat itu semua dan pada hari ini saudara kita melayak merayakan pencurahan roh kudus Tuhan berkata kamu akan menerima roh kudus tunggu dulu kamu akan menerima roh kudus dan bila roh kudus itu turun ke atas kamu kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Yudia Samaria sampai ke ujung bumi saudara gak ada pengorbanan yang terlalu besar gak ada pengorbanan yang terlalu kecil kita gak bisa bedakan atau berbangga oh saya sudah kasih ini kamu kasih apa kamu sudah kasih apa saya kasih bukan bukan itu gak ada hubungannya sama sekali sama sekali after all yang Tuhan cari itu adalah you yang Tuhan cari adalah anda anda semua anda sudah berkorban ayo kita fokus lagi dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita kita tahu fokusnya hadirat Tuhan ada disini terima kasih Tuhan God terima kasih untuk salib Kristus terima kasih karena kau sudah tergantung di kayu salib dan kau berkata it is finished sudah selesai sudah selesai dan Tuhan kau mau supaya kami saat ini mengerti bahwa kami juga ada salib yang harus kami pikul tapi engkau berkata bahwa beban ku ringan dan kuk yang kupasang itu enak karena kami bukan fokus di tantangan kami tapi kami fokus kepada Yesus Tuhan kami sebentar akan pulang kami ingatkan ya Tuhan bahwa ini adalah altar kolm yang engkau Yesus lakukan yang engkau berikan dan kami sebagai satu jemaat kami berkata yes kami berkata amin kami mau ikut Yesus I have decided to follow Jesus aku sudah membuat keputusan untuk mengikut Yesus dunia di belakang salib di depan terima kasih Yesus berkati umatmu dan pakai semua kami dengan dasyat untuk kemuliaan namamu dalam nama Yesus haleluya amin God bless you